Prof. Dr. Insinyur Imade Adhika MSP Dengan judul orasi Strategisitas perencanaan wilayah dan kota dalam pembangunan berkelanjutan Terima kasih Om Swastiastu Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Universitas Sudayana Yang terhormat Ketua Sekretaris Anggota Senat Universitas Sudayana Yang terhormat Ketua Sekretaris Anggota Forum Guru Besar Universitas Sudayana Yang terhormat para dekan, wakil dekan Di lingkungan Universitas Sudayana Yang terhormat Para pimpinan lembaga dan kepala biru Universitas Sudayana Yang terhormat Ibu Ketua Seluruh Anggota Dharma Wanita Universitas Sudayana Yang terhormat para dosen, koordinator, subkoordinator setelah tetangga pendidikan Dan mahasiswa Universitas Sudayana Yang terhormat seluruh panitia penyelenggara pengukuhan guru besar Universitas Sudayana Yang saya cintai orang tua, mertua, istri, anak dan seluruh keluarga saya Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia Puji dan puja syukur saya hadatkan kepada Tuhan Yang Maesah Sang Yang Widiwasa atas anugerah karuniannya Sehingga kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat Penuh kebahagiaan mengikuti pecara pengukuhan besar Guru besar tetap Universitas Sudayana Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan orasi ilmiah Dengan judul Strategisitas Perencanaan Wilayah dan Kota Dalam Pembangunan Berkelanjutan Hadirin yang berbahagia Perencanaan adalah proses Penyusunan ide gagasan harapan yang dilaksanakan di masa yang akan datang Berdasar pada masa lalu Dan memprediksi masa yang akan datang Secara subtantif ada tiga Yaitu perencanaan sosial, perencanaan ekonomi Dan bisnis lingkungan Sedangkan terangkup di wilayah Atas perencanaan kecil Yaitu di bidang arsitektur Kemudian lingkup sedang Kemudian kota Yang lingkup besar adalah perencanaan wilayah Hadirin yang terhormat Kita melihat masa lalu Kawasan yang direncanakan dengan baik Akan menghasilkan Pembangunan yang baik pula Sedangkan perencanaan yang kurang Mendapat Penanganan secara baik Itu akan menimbulkan Kacauan di dalam Pembangunannya Kita tahu pada tahun 70-an itu ada Perencanaan kawasan pariwisata Nusa Dua Sedangkan pariwisata Kuta itu dibiarkan Berkembang dengan Spuradis Hasilnya Pariwisata Nusa Dua Berkembang dengan baik Kuta di tahun 2000-an itu sudah Mendapatkan Permasalahan-permasalahan Pada tahun 90-an Terjadi konflik Pemanfaatan ruang Di kawasan Suci Purwulatu Hal ini disebabkan Karena ada perbedaan Pandangan Terhadap kawasan Yang Ditetapkan Oleh pemerintah Dan yang Ditetapkan oleh masyarakat Dengan demikian Maka Pengobatan ruang Yang dapat Pandangan Masyarakat Dan pemerintah Ini menimbulkan Konflik Dimana Pemerintah Menetapkan Radius 5 km Sedangkan Masyarakat Pada Karangkekeran Nah ini Di ruang-ruang Kawasan Pada Radius 5 km Ini Kemudian diproduksi Didistribusi Dan dikonsumsi Dijadikan Sebagai Barang Komoditas Ditemukan Di sini Adanya Hegemoni Dari Penguasaan-penguasaan Secara Berjenjak Hadirin Yang saya Muliakan Hadir Hari-hari Terakhir ini Banyak kita Lihat Di media Masyarakat Bahwa Ada banjir Kemudian Ada longsor Ini mengindikasikan Bahwa ada Ketidaksesuaian Antara Kondisi Ruang Yang ada Dengan Kemanfaatan Yang selain Faktor alam Hal ini Perlu Dipertimbangkan Agar Hal-hal Yang Demikian Itu dapat Diminigasi Dan Dapat Dihindari Demikian Juga Halnya Dengan Bali Sebagai Daerah Pariwisata Yang Mengandalkan Sosial Budaya Hal-hal Yang Tidak Teratur Tentu Akan Mengancam Keberadaan Pariwisata Hadirin Yang Berbahagia Kita Semua Mengharapkan Kehidupan Yang Nyaman Di Dalam Lingkup Wilayah Dan Kota Untuk Menempatkan Dengan Kondisi Itu Maka Kita Harus Menempatkan Perencanaan Wilayah Kota Data Ruang Pada Posisi Yang Strategis Agar Kedepannya Bisa Kita Nikmati Secara Berkelanjutan Namun Demikian Karena Tidak Lengkapnya Apa Namanya Perencanaan Yang Ada Maka Belum Bisa Dijadikan Sebagai Penegakan Hukum Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Aman Dan Nyaman Selain Berdasarkan Perencanaan Teruang Juga Kita Perlu Meniru Pada Kota Kota Wilayah Yang Sudah Ada Untuk Mendapatkan Penataan Ruang Kedepan Yang Lebih Baik Hadirin Yang Saya Hormati Demikian Rasi Singkat Saya Sebelum Rasi Ini Saya Akhiri Ijinkan Saya Mengucapkan Terima Kasih Syukur Terima Kasih Setelah Malamnya Sepanjatkan Kepada Ide Sang Yang Widi Was Tuhan Yang Mahes Karena Karunianya Saya Bisa Meraih Guru Besar Pada Saat Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Fasilitas Yang Diberikan Oleh Bapak Rektor Serta Jajaran Pimpinan Fakultas Teknik Ucapan Terima Kasih Setelus Terusnya Juga Saya Sampaikan Kepada Orang Tua Mertua Kemudian Ucapan Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Istri Dan Putri Saya Ucapan Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Ibu Bapak Guru Dari Kelas Dasar Sampai SMA Kemudian Saya Ucapkan Juga Kepada Pimpinan Universitas Ibu Bapak Dosen Dan Pembimbing Serata Satu Dan Serata Tiga Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung Dalam Menempuh Serata Dua Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Pala Biro Koordinator Sub Koordinator Staf Lingkungan Perhatian Jawaban Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Panitia Pengukuhan Guru Besar Pada Hari Ini Dan Sekala Kerja Keras Sehingga Acara Ini Berjalan Dengan Baik Terakhir Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Keluarga Besar Saya Atas Dukungan Moral Semangat Selama Ini Seluruh Hadirin Undangan Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Doa Kami Mohonkan Kepada Seluruh Hadirin Agar Saya Bisa Mengabdikan Diri Pada Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Saya Tutup Dengan Pramo Santi Om Santi 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 Om Terima 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 Terima